Seorang siswi SD bernama Ki Viral di media sosial setelah bercerita mengenai carut marutnya sistem PPDB di kota Bekasi. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok Donia Fandi 427. Bocah asal Bantar Gebang kota Bekasi itu membacakan surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi Dodo. Sambil memegang foto Jokowi, Ki bercerita banyak teman-temannya yang terancam tak bisa melanjutkan sekolah. Hal itu dikarenakan penghutan liar berupa jual beli kursi saat proses PPDB dilakukan. Alhasil, anak-anak di Bantar Gebang yang jumlahnya ribuan orang terancam putus sekolah. Pak Presiden, kawanku terancam nggak bisa melanjut di sekolah. Karena untuk bisa tetap sekolah, harus punya uang atau kenalan pejabat. Apa Pak Presiden mau ke sini Pak? Ke Bantar Gebang, nanti aku tunjuki. Ada ribuan mimpi pelajar di sini yang tertimbun sampah. Pak Presiden, Bapak masih mau dengar cerita kami di sini. Saya pelajar Bantar Gebang, nama saya E. Terima kasih. Terima kasih.